Keluarga Bayu Samudera menyerahkan kasus yang menewaskan anaknya akibat peristiwa pembunuhan kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut disampaikan oleh ayah dari Bayu Samudera, Sanudin mengatakan. Bapak sendiri gimana nih melihat ini kasus masih ditanganin pihak kepolisian Pak. Dari Bapak sendiri masih punya harapan apa nih Pak untuk kasus dari Bayu-Bayu ini? Harapannya si pelaku yang kita menurut hukum yang berlaku. Kita serahkan aja kepada hukum yang berlaku. Sesuai di negara kita Indonesia. Jadi ya sesuai dengan apa yang dia buat jatuh kepada putra saya. Supaya hukumnya itu setimpal dengan perbuatan itu aja. Habis kita mau gimana supaya kita perserahkan raja. Memang kuasa. Mungkin udah takdirnya semacam itu. Boleh kita ada kelas lapang dalam. Memang ada seninya kadang-kadang kita terkenang ke banyak dia. Nanti sekolah datang gitu. Kalau untuk dari wanita ini sendiri. Bapak ada pengen seperti apa ngelihat dari kasus Bayu ini? Tadi yang tadi diceritain juga kan berarti ada dua orang yang mancing-mancing dari Bayu sendiri gitu kan. Ada satu yang mancing buat ke lokasi. Ada satu yang jahat sama Bayu. Si wanitanya juga kan sama udah dicangkep juga. Dua-duanya masih pelajar semua Pak? Masih sekolah, teman sekolah juga? Eh masih anak sekolah juga? Enggak. Kurang tahu kalau yang tahu. Udah, udah enggak. Yang ini teman dari luar sekolah. Taman dari luar sekolah. Siap, siap, siap. Yang kenangnya teman luar sekolah. Bukan luar sekolah. Sekolah-sekolah. Oke, baik Pak. Taman dari luar sekolah. Jangan lupa subscribe ya!